Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Gozali serta jurubicara PKS Ahmad Mabruri menilai positif baca pres Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan di televisi. Hal ini menunjukkan Ganjar menjiwai silap pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Orang langsung nyari, yang mana sih yang dipersoalkan gitu. Tapi yang kedua, tentunya kita harus berlaku adil. Maksud saya, Dapi, Bang Mabruri juga, haknya untuk tampil di visualisasi azan atau layanan masyarakat seperti itu, kan bisa dilakukan oleh, maksud saya adalah hak Ganjar juga. Dulu ada beberapa artis lain, hak orang biasa juga, Pak Abdul Halid juga boleh. Kemudian Pak Abdul Halid boleh, Bang Mabruri juga boleh gitu ya. Memang dalam konteks yang ketiga tadi, betul kita sudah diskusi dengan teman-teman komunikolog bahwa ini tidak mengucapkan apa-apa ya, tentang mau maju jadi presiden atau tidak. Kemudian juga ya jauh, pendaftaran baru 10 sampai 16 Oktober. Kalau ada orang yang punya perasaan bahwa, oh ini diajukan oleh calon presiden, ya nggak tahu ya posisinya bagaimana membaca, kan sudah ada tiga calon presiden juga gitu. Tapi intinya, kalau ini belum ada muatan kampanyenya, tidak berkentangan dengan undang-undang pemilu manapun, dan pada bagian lain, dalam undang-undang penyiaran pun nggak ada, karena kan saya aja boleh tampil di situ misalnya, kalau mau mantas-mantas diri tampil apa nggak gitu. Maksud saya, mudah-mudahan kan orang yang tampil di sana adalah orang yang punya niat baik. Jadi, di online, mulai pagi tadi, saya sudah kasih statement ya Bang Epeni Gojali, bahasanya PKS mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Dan saya kira itu pengambilan gambarnya keren benar, saya pikir. Saya bilang bagus. Artinya, untuk menunjukkan bagaimana kesolehan Pak Ganjar, kemudian menunaikan sholat, itu ada sesuatu bentuk dakwah yang baik. Saya bilang begitu. Nah, akan halnya ribut masalah politik identitas dan bukan politik identitas, saya pikir sudah diselesaikan saja lah. Artinya tidak usah diomongin lagi, kita bicara tentang bagaimana ke depannya. Saya tidak ingin PKS ini memulang kembali perdebatan-perdebatan di Pilpres yang dua kali yang lalu. Ya, orang kemudian rami dan segala macam, kita ini tidak produktif. Saya malah meminta kepada Capres yang lain, misalnya Pak Prabowo, kan setiap televisi masih banyak yang belum ada ajannya, yang ada Capresnya. Bikin juga beliau arjan, misalnya kan suaranya bagus lantang, dalam macam. Kemudian Pak Anies Basmedan, misalnya, ya. Di televisi yang lain juga, kan ada ajannya juga. Coba Pak Anies juga dalam posisi jadi imam sholat, misalnya, dalam macam. Bikin scene yang bagus, ya. Kebetulan saya juga pernah bikin film. Jadi bikin scene-scene yang bagus supaya apa? Supaya masyarakat melihat Capres-Capres ini memang betul-betul menjiwai silat ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mereka, ya, melakukan ini berdasarkan panduan bangsa, yaitu Pancasila. Ya, artinya...